Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani muda Indonesia Baik, di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman semuanya Bagaimana cara pembuatan media semai di rumah Atau pembuatan media semai sendiri di rumah Guna untuk melakukan proses budidaya tanaman di rumah Untuk memenuhi kebutuhan di rumah Sebelum melanjutkan video ini Dukung terus channel saya dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya Agar saya dapat selalu bersemangat untuk membuat konten-konten tentang pertanian di Indonesia Oke bagaimana kelanjutan video ini Tetap ikuti terus video saya Kita melakukan proses pembuatan media semai di rumah Kita terlebih dahulu siapkan alat depan Disini alat saya menggunakan cangkul Dan bahan-bahan saya menggunakan yang pertama yaitu Potoran hewan yang sudah dipermentasi Disini saya menggunakan potoran kambing yang sudah dipermentasi Dan juga sekam Sekam kalau bisa sekam yang sudah membusuk yang sudah dipermentasi juga Atau sekam, arang sekam yang lebih bagus Dan juga tanah topsoil Tanah topsoil adalah tanah yang berada di lapisan paling atas Dan juga tempat Untuk media semai Saya menggunakan potor Terus juga saya menggunakan organik cair Oke yang pertama kita Tuangkan tanah Disini kita menggunakan tanah topsoil Sebagai media Campuran media Kita gunakan 2 ember tanah Disini kita menggunakan campuran dengan perbandingan 2-1-1 Dan kemudian kita bersihkan tanah Jangan sampai ada sampah atau kotoran yang tidak dapat terurai Sehingga masuk ke dalam media persemayan Yang selanjutnya kita gunakan sekam Disini kita menggunakan sekam yang sudah membusuk Atau sekam yang sudah dipermentasi Dan jika ada arang sekam mungkin lebih bagus Yang selanjutnya kita gunakan Pupuk kandang yang sudah dipermentasi Disini saya menggunakan kotoran kambing Yang sudah saya permentasi sekitar Kurang lebih 4 bulan yang lalu Dan ini adalah sisa dari pupuk dasar Yang saya gunakan di kebun kemarin Jadi sisanya masih bisa kita gunakan Untuk membuat media persemayan di rumah Jadi untuk selanjutnya nanti saya juga akan berbagi Tentang bagaimana cara permentasi pupuk kandang Ataupun pembuat pembuatan kompos atau bokasi Yang selanjutnya kita aduk sampai rata Antara tanah sekam dan kotoran kambing tadi Kita campur sampai rata Sehingga media yang kita gunakan ini Benar-benar media yang tercampur Apa ya Campurannya merata Sehingga nanti nutrisi yang didapatkan oleh Semayan kita Mendapatkan nutrisi yang lengkap dari bahan-bahan organik yang kita gunakan Dan selanjutnya kita masukkan ke wadah Atau tempat persemayan Disini saya menggunakan kotak Ini adalah bekas dari kotak bibit Teman-teman juga bisa menggunakan Baskom atau ember Bekas Plastik Atau media lainnya Seperti polybag Ataupun karung-karung bekas Yang ada di rumah Dan usahakan jika kita Apa ya Melakukan Kegiatan bertani di rumah Usahakan menggunakan bahan-bahan yang Mudah didapat Yang tentunya murah Dan ramah lingkungan Sehingga kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya Jadi untuk Untuk pembuatan media semayah Ataupun media tanam Kita bisa menggunakan Bahan-bahan yang ada di sekitar rumah Yang tentunya mudah dicari dan Mudah didapat Dan selanjutnya kita Ratakan dan kita bersihkan Dari kotoran-kotoran yang tidak dapat terurai Sehingga tidak menghambat Selanjutnya kita berikan Cepuk organik cair Sebagai nutrisi Berikan air 2 liter Kita berikan 20 mili Dosis untuk organik cair Minimu Minimu Yang menutup Kita berikan Kusawa Kusawa Maka Kusawa Dan Jangan Dan Saya selanjutnya kita simpan ke tempat yang aman bebas dari hama yang terutama hama ayam selanjutnya kita bisa melakukan penyemayan untuk penyemayan kali ini saya akan melakukan penyemayan cabai dan juga saya akan berbagi tentang video penyemayan cabai jadi ikuti terus channel saya terima kasih sudah mengikuti video saya semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya bagi sahabat tani semuanya atau bagi ibu-ibu yang ingin mencoba berbudidaya tanaman di rumah yang masih bingung untuk membuat media semai di rumah mungkin video ini dapat bermanfaat dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kesahabatan ini semuanya agar kita dapat selalu saling berbagi baik sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertanian muda indonesia